Bersia Semarang mendapat hadiah penalti sebanyak dua kali pada laga melawan Barito Putra pada pekan ketiga BRI Liga 1 musim 2022-2023 Namun tak semuanya berhasil dieksekusi dengan baik Penalti pertama didapatkan Bersia Semarang pada menit ke-29 setelah pelanggaran terhadap Taisei Marukawa Jonathan Cantilana yang jadi eksekutor mampu menyebel gewang Barito Putra Sementara penalti kedua didapatkan pada menit ke-87 Wasid Mustafa Pumerela menunjuk titik putih setelah Andreas Adu dijatuhkan oleh Donny Munim di kotak terlarang Sayangnya Taisei Marukawa yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal melaksanakan tugasnya dengan baik Tendangannya mampu digagalkan oleh keeper Barito Putra Joko Ribowo Pelatih Bersia Semarang Sergio Alexander mengungkapkan alasan dibalik penunjukkan Taisei Marukawa sebagai eksekutor penalti kedua Gelendang asal Jepang tersebut memang sudah disiapkan untuk tendangan 12 pas Di latihan itu seperti Jonathan, Fortes, Marukawa, doangga sering dilatih ambil penalti Kata Sergio Alexander dalam sesi jempa perusahaan pertandingan Terus ketika di penalti kedua ganti Marukawa itu hal yang wajar karena seperti rotasi Itu alasan kenapa Marukawa yang ambil tegas juru taktik asal berhasil tersebut Dalam kesempatan tersebut Sergio juga menyampaikan alasan tak menurunkan Carlos Fortes Meskipun penyerang asal Portugal itu sudah masuk daftar tersebut Menurut Sergio itu adalah bentuk kehatian-kehatian tim pelatih Bersia Semarang Karena Carlos Fortes masih belum lama bergabung dengan tim setelah pemulihan Fortes memang datang ke lapangan Namun tim pelatih BSCS juga hati-hati terkait dengan Fortes Karena Fortes baru bergabung latihan Tim pelatih melihat situasinya Katanya Artinya jika Fortes dipaksakan bermain dan cadernya semakin parah BSCS semakin dirugikan Itu yang dihindari oleh Sergio dan para staff kepelatihan Tim pelatih tidak ingin kedepannya BSCS lebih dirugikan Jika Fortes dipaksakan bermain di hari ini Terutama BSCS sudah unggul Karena kalau dipaksakan dan sederhana lagi kami kehilangan lebih parah Kata beratih 55 tahun tersebut